Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Bapak, Ibu dokter sekalian pada webinar medis Hartologi Kardiopaskular Hospital. Izinkan saya Fanny yang akan memandu acara pada hari. Webinar kesehatan kita pada hari ini berjudul Comprehensive Management of Aterial and Pain yang didukung oleh Boston Scientific. Di mana yang menjadi pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Suko Adiarto, spesialis jantung dan pengguluh darah konsultan, Dr. Emanuel Opangat, spesialis jantung dan pengguluh darah konsultan, serta Dr. Adi Sapurtra, Ramadhinara MSC, Wound Care Physician. Dan webinar kali ini akan dipimpin oleh Dr. Sri Dini hari ini, spesialis jantung dan pengguluh darah konsultan. Berikut kami sampaikan ada beberapa penekanan informasi webinar medis pada hari ini. Berikut adalah countdown yang bisa kita lihat bersama. Selanjutnya adalah tata tertib di mana ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A yang dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. e-sertifikat akan di-email bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. SKP dari ID untuk peserta sebesar 2 SKP, untuk pembicara 8 SKP, untuk moderator 2 SKP, dan panitia 1 SKP. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita mulai webinar pada hari ini kepada Dr. Dini Sri Dini hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Feni. Selamat siang para peserta dan para ibu dan bapak dokter. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan webinar siang ini. Dengan pemisara pertama adalah Dr. Adi Saputra Ramadinara yang akan saya bacakan secara singkat kurim-kurim fitenya, yaitu Dr. Adi adalah dokter spesialis dalam bidang perawatan luka atau wound care, lulus sebagai dokter umum tahun 2009 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan tahun 2017 meraih gelar Master of Science Wound Healing and Tissue Repair dari Cardiff University, Inggris. Demikian kurim-kurim fitenya yang secara singkat saya sebutkan, dan saya persilahkan Dr. Adi untuk presentasi dengan topik optimal treatment of arterial and venous wound. Silahkan Dr. Adi. Terima kasih Dr. Dini. Selamat siang Bapak Ibu Dokter, teman sejawat sekalian. Kita akan memulai webinar medis kita pada hari ini dengan diskusi kita mengenai luka yang terkait problem aliran darah baik vena maupun arteri. Karena waktunya cukup pendek ya, 25 menit, kita akan mulai saja. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih jauh di sesi tangan jawab. Oke, tiga hal penting yang ingin saya ajak Bapak Ibu Dokter, teman sejawab untuk diskusikan pada kesempatan ini adalah yang pertama terkait finis leg ulcer atau ulcus vena, dan yang kedua adalah masalah yang terkait luka akibat gangguan arteri, dan prinsip-prinsip dasar perawatan luka yang perlu kita tekankan pada webinar kita kali ini. Kita mulai dengan finis leg ulcer. Seringkali kita memahami bahwa kalau yang namanya luka akibat vena, itu pasti terletak di daerah maleulus medial, dengan kaki bengkak dan sebagainya. Sehingga kalau ada seseorang dengan luka, yang lokasinya tidak khas untuk vena, dengan tanda-tanda vena yang terganggu, seringkali kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kelainan vena atau finis leg ulcer yang harus dipelajari lebih lanjut. Nah, menurut definisi, VLU itu atau finis leg ulcer itu adalah open lesion atau luka di bawah lutut yang tidak sembuh-sembuh lebih dari dua minggu dan terdapat bukti keterlibatan gangguan vena. Jadi, tidak spesifik hanya kalau lukanya di maleulus medial bahwa itu adalah finis leg ulcer. Berbagai tempat juga bisa menimbulkan yang kita sebut sebagai finis leg ulcer selama ada problem vena yang bisa kita identifikasi. Kita tahu bahwa finis leg ulcer itu umumnya dijumpai pada usia geriatrik, usia yang lebih tua, dan seringkali adalah kasus yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia itu kronik. Maaf, dokter Adi. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oh, maaf. Saya sudah tampilkan. Saya sudah share screen ya, dok. Terlihat nggak ya? Bagaimana peserta lain bisa lihat? Ya, sudah. Bisa ya? Bisa, ya? Saya sudah jalan slide-nya, baru judul. Oh, ini sudah jalan, dok? Ya, ya. Oke, sekarang sudah. Oh, oke. Maaf, ya. Nah, kita tahu bahwa finis leg ulcer itu sesuatu yang kronik dan rekaran. Kronik dan rekaran karena dia seringkali berulang dan tentunya menyebabkan biaya kesehatan yang meningkat dan kualitas hidup penderitanya yang menurun. Kita juga sudah mengetahui bahwa problem utama umumnya pada masalah finis leg ulcer adalah inkompetensi katup yang menyebabkan terjadinya kronik insuficienci vena yang pada akhirnya berujung kepada hipertensi vena. Dan hal ini juga akan menyebabkan distensi kapiler yang ujung-ujungnya menimbulkan reaksi peradangan kronis dan berkurangnya oksigenasi pada kulit yang keduanya itu akan membuat proses penyembuhan luka apabila terjadi masalah menjadi komplikasi. Nah, prinsip dasar untuk penanganan finis leg ulcer sebetulnya adalah assessment. Itu yang pertama yang paling penting. Maaf, dok. Dr. Adi. Slide-nya tidak berfungsi. Slide-nya tidak berfungsi. Bisa diperbaiki? Di sini tulisannya screen sharing saya di-pause. Tapi saya tidak pause apa-apa. Kenapa ya? Sebentar. Nah ini screen sharing saya di-pause tulisannya di sini. Oke. Nah sekarang kita lagi screen sharing. Ya kan? Nah, begitu saya play, screen sharing-nya di-pause. Kenapa ya? Begitu di-play, sebentar ya. Oh, tadi enggak tuh ya waktu kita... Nah, tuh. Tunggu ya. Mohon maaf ya Bapak-Ibu, ini ternyata walaupun sudah kita technical check-up juga ternyata masih ada problem. Oke, kita... Ya ini saya lihat di layar saya ada tulisan kuning, ini di-pause nih. Dan saya enggak paham kenapa. Nah, ini kan sekarang saya screen share ya. Oke, kalau enggak gini aja deh sementara. Saya enggak ngerti ini kenapa. Sobat saya coba sekali lagi ya. Nah, itu. Oke. Dia kembali lagi dia pause. Oke. Kita lihat di sini aja ya. Karena waktunya nanti... Oke. Mohon maaf nih Bapak-Ibu sebelumnya. Jadi gini, apa-apa yang penting intinya ya. Jadi, tadi saya bicara bahwa inkompetensi vena cukup besar enggak ya? Atau saya besarkan dulu ya? Ya, lebih baik ini. Oke. Ya. Moga bisa terlihat. Jadi, inkompetensi vena itu akan menyebabkan CVI yang akan menimbulkan vena separatensi dalam jangka waktu panjang. Dan backflow akibat valve inkompetensi ini akan menimbulkan distansi kapiler tentunya. Sehingga terjadi bocornya darah, plasma ke jaringan sekitar menyebabkan chronic inflammatory response dan oksigenasi jaringan yang berkurang. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan gangguan proses penyembuhan luka pada masalah venous leg ulcer. Nah, ini tadi saya jelaskan. Prinsipnya adalah assessment yang baik. Bagaimana kita menangani vena. Nah, semua kita mulai dari assessment. Dan yang kedua tentunya penanganan luka yang harus sesuai dengan best practice management yang ada saat ini. Dan kompresi. Nah, tiga hal ini yang menjadi dasar dari model penanganan venous leg ulcer yang direkomendasikan saat ini. Nah, assessment itu umumnya kita seperti biasa kita harus mencari tahu kira-kira faktor-faktor apa yang dimiliki pasien yang menunjang diagnosa gangguan vena. Nah, dan hal-hal tambahan yang bisa menghambat penyembuhan luka juga penting untuk kita identifikasi sejak awal. Seperti status nutrisi, misalnya dia terlalu obese, kemudian apakah dia merokok, dan aktivitas hari-hari. Seringkali pasien yang berdiri lama atau pekerjaan yang mengharuskan dia lebih banyak berdiri itu membuat dia rentang untuk mengalami masalah vena. Nah, ini juga penting untuk mengidentifikasi dan melihat kelainan yang ditimbulkan pada kulit akibat gangguan vena. Karena seringkali kita ketemu pasien itu sudah dalam posisi venous leg ulcer. Sementara sepanjang perjalanan dari chronic venous insufficiency sampai ke venous leg ulcer itu banyak hal yang terjadi yang bisa kita jumpai. Misalnya, mulai dari varicose pain, ada kelain yang aniptasis, eksema, atau edema tungkai, lipodermatosklerosis, atrophy blanche, atau corona flebet kaktika. Nah, ini semua sebetulnya kalau bisa kita tangkap sejak awal, kita harapkan pasien nggak sampai jatuh ke venous leg ulcer baru kemudian diterapi. Nah, hal-hal juga yang paling penting untuk kita identifikasi adalah predisposisinya. Banyak studi menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan, riwayat kehamilan yang berulang, banyak anak, itu juga faktor resiko, usia, aktivitas fisik. Biasanya kalau pasien yang lebih banyak tirah-baring atau berdiri hanya stasioner pada satu posisi, kemudian riwayat trauma yang melibatkan vena pada masa sebelumnya, dan obesitas. Itu hal-hal yang bisa menjadi faktor predisposisi terjadi gunanya venous leg ulcer. Nah, ini sedikit, saya coba screen share lagi ya, dok. Siapa tahu sudah bisa. Oke. Kelihatan nggak, dok? Kayaknya kelihatan ya? Oke. Kelihatan baik ya. Sudah baik. Oke, ini adalah apa namanya? klasifikasi CEAT yang terbaru tahun 2020, basically nanti kita akan mendiagnosa masalah vena itu berdasarkan klinikalnya, tanda-tanda klinis tadi, etiologinya, apakah ada primary, secondary, atau congenital causes, anatomiknya, apakah dia superficial, apakah melibatkan vena dalam metoporporator, dan juga nanti ini semua tentunya bisa kita lakukan setelah ada hasil dari USG untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, dari segi wound care, kita bisa bagi berdasarkan simple and complex sinus leg ulcer. Nah, simple itu kalau satu abinya bagus, artinya tidak ada gangguan arteri, dia murni masalah vena, dan kemudian ukuran lukanya luasnya kurang dari 100 cm persegi, dan lama lukanya kurang dari 6 bulan. Sementara kalau dia abinya tidak normal, artinya ada mixed arterial dan finished ulcer, kemudian luas luka yang lebih dari 100 cm persegi, ada comorbid, dan umur luka yang di atas 6 bulan, ini biasanya membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan komprehensif. Nah, itu sedikit mengenai finished leg ulcer, dan yang kedua kita akan berbicara mengenai arterial leg ulcer. Nah, saya kira kita semua sudah sangat familiar dengan masalah arteri, itu bisa terlihat dengan sangat jelas dalam gambaran klinis pasien yang datang ke kita. Biasanya ada permatian jaringan, ada ganggren, tapi yang seringkali masih kita jumpai dalam praktek sehari-hari adalah contoh pasien seperti ini. Ini pasien yang datang, ini cerita pada saat dia sebelum datang ke kami, ke hartologi. Jadi pasien ini datang waktu itu dengan kondisi jari yang hitam, kemudian seperti yang umumnya terjadi, jari yang hitam itu dilakukan di bergembang di buah dan terlihat seperti gambar di sebelah kanan. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kemudian lukanya tidak menyembuh dan ada problem lagi di sisi pelantar. Nah, ini yang biasanya terjadi apabila kita bertemu dengan pasien dengan masalah arteri tanpa ada asesmen vaskular yang baik sebelumnya. Jadi, menurut guidelines, apabila kita bertemu dengan luka yang jelas ada keterlibatan vaskular dalam hal ini arteri, yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung di debride man atau di nekrotomi. Apabila ada infeksi aktif, artinya ganggrennya itu ganggren yang kita sebutnya unstable ganggren, ganggren yang memang menjadi fokus infeksi aktif, pasiennya datang dengan klinis yang impending sepsis, itu betul kita harus source control, kita lakukan debride man, baru kita kemudian lanjutkan dengan vaskularisasi. Ini contohnya, misalnya seperti ini. Ini jelas ganggren yang tidak stabil, banyak slav, banyak port dan tre untuk terjadinya pintu masuk kuman ke dalam aliran darah, ini kita harus lakukan debride man segera sebelum vaskularisasi. Tetapi apabila pasien datang nanti dengan ganggren yang stabil, kita bisa tunda debride mannya, kita fokus, kita perbaiki vaskularisasinya, baru kemudian setelah dilakukan revaskularisasi, kita bisa lakukan debride man untuk membuang jaringan matinya. Biasanya apabila dilakukan bypass, bisa sampai 7 hari setelah bypass, atau 3-4 minggu setelah PTA, atau Percutaneous Transluminal Anioplasty. Nah, sebaliknya apabila ternyata vaskularisasi baik, ada ganggren yang stabil, kita tidak perlu buru-buru debride man, kita bisa observasi apabila ada pertumbuhan jaringan, kita bisa pantau dan biarkan ganggren itu bertindak seperti dressing alami. Kecuali apabila ada tanda-tanda infeksi atau eksudak purulen dari tepian, batas antara ganggren dengan kulit sehat, baru kita lakukan debride man. Ini contoh lain pasien dengan ganggren yang stabil. Jadi ganggrennya stabil, kering, tidak ada tanda-tanda infeksi di sekitarnya, tidak ada eritema dan sebagainya. Pasien ini sebelumnya berulang kali dibuang, ganggrennya muncul lagi. Ganggren seperti ini. Sampai akhirnya dokter yang menangani waktu itu menyerah, ya sudah, ini didiamkan saja, nanti tunggu sampai copot sendiri. Akhirnya datang waktu itu, dan kita tentunya dengan kerjasama tim, kita kirim untuk revaskularisasi, setelah revaskularisasi, baru kemudian bisa kita lakukan debride man, dan akhirnya terjadi epitalisasi dan tembu. Nah, hal pertama biasanya yang kita lakukan saat menerima pasien dengan vaskular problem atau yang terindikasi punya masalah arteri adalah pemeriksaan ankle brachial index. Pemeriksaan sederhana yang sangat penting, karena ini menjadi dasar asesmen kita selanjutnya. Kita tahu nilai normalnya antara 4,9 sampai 1,3, apabila dia pasien yang diabetik, ada potensi terjadi kalsifikasi medial, sehingga nilai AB-nya bisa di atas 1,3, karena poorly compressed arteries, bisa kita periksa TBI atau toe brachial index. Normalnya di atas 0,75, di bawah itu tidak normal, berarti harus ada diagnostik lebih lanjut untuk memastikan gangguan vaskulernya. Nah, ini kembali ke pasien pertama tadi, setelah kita datang ke kita, ke artologi, kemudian kita lakukan pemeriksaan vaskular yang lebih detail, ditemukan ada masalah sumbatan pembuluh darah, dan kemudian waktu itu Dr. Suko yang melakukan revaskularisasi, setelah itu baru kita lakukan perawatan lukanya, sehingga pada akhirnya bisa terjadi epitalisasi dan lukanya bisa sembuh. Nah, itu sedikit mengenai masalah arteri, jadi yang terpenting adalah ternyata tidak semua gangguan itu harus atau bisa diberi jaman segera. Ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir ini mengenai prinsip dasar bagaimana perawatan lukanya. Kita tahu bahwa umumnya chronic lower extremity wounds itu kalau tidak karena masalah vaskuler, masalah vena, neuropatik pada pasien-pasien BM, dan juga masalah tekanan, pressure injury pada kaki. Setelah kita bisa mengakses dan menilai faktor apa yang menyebabkan luka itu, tentu kita perlu pertimbangkan dari segi pasien, bagaimana quality of life-nya, pekerjaannya, aktivitasnya, sosial ekonominya, baru kemudian kita fokus ke local wound care-nya. Tiga hal yang penting adalah bagaimana kita bisa mengakses luka dengan baik, kita menyiapkan wound bed atau dasar jaringan luka dengan baik, dan bagaimana memiliki dressing yang sesuai. Wound assessment itu sesuatu yang penting, makanya biasanya kita bahas ini beberapa kali pertemuan, tapi intinya adalah tiga hal yang perlu kita nilai dalam proses menilai sebuah luka. Ada wound bed-nya itu sendiri atau dasar jaringan lukanya, tepian lukanya, dan peri wound skin, atau bagaimana kondisi kulit di sekitar luka, didefinisikan sebagai daerah 1-3 cm di tepian luka. Nah, tiga-tiganya ini perlu kita nilai, dan apabila ada kelainan, perlu kita terapi atau kita tangani dengan sesuai, supaya proses penyembuhan luka ini bisa berlangsung dengan optimal. Yang tak kalah penting juga adalah bagaimana menyiapkan wound bed. Kita tahu ada konsep time, jadi ini adalah sebuah framework yang di-create untuk membantu meng-guide kita bagaimana tahapan mempersiapkan wound bed dengan baik supaya proses penyembuhan luka bisa berlangsung dengan optimal. Dimulai dari tisu management, biasanya melibatkan debris demang untuk membuang jaringan mati, kemudian kontrol infeksi, moisture balance, mostly luka itu harus dijaga supaya lembab sehingga proses pertumbuhan jaringannya bisa berlangsung optimal, dan juga epithelial enhancement dan surrounding skin. Jadi tepian luka itu menjadi perhatian penting saat ini bagi para wound care ekspor di luar sana supaya kita bisa mendapatkan proses penyembuhan luka yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, mengenai dressing selection, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, umumnya tujuan dari pemilihan dressing yang baik itu adalah untuk mengendalikan infeksi, yang pertama, yang kedua, untuk mengontrol kelembapan, dan kita juga bisa memberikan terapi adjunctif yang ketiganya tentu bertujuan untuk memperbaiki proses penyembuhan luka. Pilihan dressing itu banyak sekali. Ada dressing primer dan dressing sekunder. Jadi dressing primer adalah dressing yang langsung berkontak dengan luka. Pilihannya banyak. Ada antibakteri, ada hidrogel, dan dressing sekunder itu adalah dressing yang fungsinya untuk men-secure dressing primer, atau untuk menambahkan fungsi yang dimiliki oleh dressing primer tadi. Misalnya ada foam, ada hidrokoloid, atau ada superabsorbent. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui dressing apa untuk apa, itu kembali lagi kita harus tahu goal-nya apa. Jadi apa yang mau kita capai dari treatment itu, kemudian poin kedua, apa fungsi dari masing-masing dressing, baru kita cocokkan dan kita pilih dressing mana yang sesuai. Nah selain dressing-dressing tadi, ada juga junctive treatment yang lebih modern, walaupun ini juga sebenarnya sudah ada cukup lama, negative pressure wound therapy misalnya seringkali kita pakai untuk membantu proses penyembuhan luka apabila memang indikasinya sesuai. Jadi tidak semua luka membutuhkan negative pressure wound therapy untuk menunjang proses penyembuhannya. Nah dari tiga fungsi tadi, infection control, moisture balance, dan adjunctive treatment, mungkin yang penting untuk kita diskusikan lebih jauh adalah infection control. Karena problem chronic wound atau luka kronis, baik arteri maupun vena, itu biasanya akibat penanganan infeksi yang tidak optimal. Jadi kita tahu bahwa pada luka kronis, berbeda dengan luka akut, luka kronis itu ada keterlibatan bakteri biofilm di sana. Jadi bakteri biofilm itu adalah sekumpulan bakteri yang hidup bersama dalam satu ekosistem, dan dia membuat sebuah matriks, mengeluarkan matriks yang disebut EPS, Extracellular Polymeric Substance, jadi bayangkan itu seperti sebuah selimut tebal yang melindungi koloni itu dari berbagai serangan dari luar. Dari antibiotik, dari antibodi tubuh kita, dari sel-sel pertahanan tubuh kita, dan mereka aman di dalam situ. Dan yang penting lagi perlu kita ingat, bakteri yang dalam bentuk biofilm itu sebagian besar dorman, tidak aktif. Nah ini adalah contoh, di slide ini, kita tahu pseudomonas aeruginosa, pseudomonas dalam bentuk planktonik, jadi yang aktif biasanya melibatkan atau menyebabkan luka akut, dia akan memberikan efflorensensi warna hijau saat dia aktif membelah, aktif bermetabolisme. Nah, pada koloni biofilm pseudomonas aeruginosa, kita lihat warna hijaunya itu hanya terletak di bagian luar koloni, sementara bagian dalamnya tidak ada tendaran warna hijau. Nah ini contoh yang menggambarkan bahwa koloni biofilm itu mostly atau sebagian besar bakterinya dorman tidak aktif membelah. Nah, apa implikasi klinisnya? Saat kita melakukan terapi penanganan infeksi lokal untuk luka kronis, mungkin masih banyak yang melihat luka kronis diterapi dengan antibiotik. Antibiotik salat, antibiotik bubuk, ditabur, dan sebagainya. Nah, kita lihat di slide yang sebelah kiri, jika kita berhadapan dengan infeksi planktonik, bakteri yang aktif membelah, biasanya pada infeksi akut, kalau kita memberikan topikal antibiotik tentu akan sangat responsif. Kita lihat log reduction dari jumlah koloni bakterinya secara signifikan akan berkurang. Meningatkan dokter Adi untuk waktunya tinggal 3 menit ke depannya. Baik, terima kasih dok. Sementara kalau kita berhadapan dengan lokal kronis, yang biofilmnya itu sangat tinggi, 78 persen di situ, saat kita berikan topikal antibiotik tidak akan ada efek. Kenapa? Karena antibiotik hanya bisa membunuh bakteri yang aktif membelah. Sementara bakteri di biofilm itu umumnya dorman. Jadi penanganan infeksi pada chronic wound, baik finis leg ulcer maupun arterial ulcer, yang pertama adalah tisu manajemen yang baik, kita lakukan di Breedemar apabila timingnya tepat. Dan yang kedua, kita bunuh planktoniknya dengan antiseptik yang kuat. Jadi banyak tadi dressing yang saya tunjukkan, itu mengandung antiseptik yang bisa membunuh planktonik, dan kemudian kita harus cegah supaya bakteri itu tidak membentuk biofilm di tempat yang sama. Nah, sebagai kesimpulan, saya kira tidak hanya untuk kasus luka akibat vena maupun arteri, tapi secara umum penanganan multidisiplin itu sangat penting. Kita lihat tadi ada keterlibatan vascular, tim dari dokter Suko dan teman-teman yang harus membantu merevascularisasi dan memperbaiki vena. Kemudian yang kedua, lokal wound care-nya juga harus baik, harus sesuai dengan standar yang ada sekarang, dan keterlibatan pasien dan edukasinya. Bagaimana supaya mereka bisa patuh dan juga menjalankan apa yang menjadi kesempatan terapi yang dibuat oleh tim dokter dan juga pasien dan keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf untuk kendala teknis tadi. terima kasih dan selamat siang. Terima kasih dokter Adi. Untuk para peserta yang ingin bertanya, akan saya tampilkan di akhir selesai pembicara kedua dan ketiga nanti. Terima kasih. Berikutnya pembicara kedua adalah dokter Emanuel Upangat, SPJP Konsultan, adalah spesialis jantung dan pebuluh darah yang merupakan seorang kardiologis intervensi dan vascular disease specialist. Lulus spesialis jantung dan fellowship intervensi kardiologi dari Universitas of Bochun, Jerman. Dan telah banyak mempublikasi ilmiah dan training-training di mancanegara. Dipikirkan, topik kali ini untuk dokter Emanuel adalah endovascular management of hemodialysis access. Silakan dokter Emanuel untuk 25 menit ke depan. Oke, terima kasih dokter Dini. Bisa dengar suara saya ya? Baik, bisa. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Sejauh sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hartologi atas undangan menjadi pembicara untuk sharing knowledge di sini. Itu saja, saya senang sekali. Ada sahabat baik saya, dokter Suko, juga ikut bicara pada acara ini. Sejauh sekalian, mungkin kalau melihat judulnya, mungkin ada sedikit pertanyaan, kenapa kok dokter jantung atau kardiolog berbicara mengenai endovascular management. Yang kita tahu ini adalah hemodialysis access, menurut saya. Karena kita tahu bahwa hemodialysis access itu biasanya ditemukan pada orang-orang dengan CKD atau chronic kidney disease yang mengalami hemodialysis. Tapi tentu saja, ini pesan dari kelompok kerja vaskuler dari Perkumpulan Kardiologi Indonesia, bahwa masalah vaskuler atau vaskuler disease, termasuk peripheral arterial disease, aorta, vena, itu juga merupakan kompetensi dari seorang kardiolog. Karena itulah, ini merupakan suatu shared competence yang juga dipunyai oleh kardiologis, bedah vaskuler, vaskuler surgeon, dan interventional radiologist. Dan sekarang ini pun bedah toraks kardiofaskuler sudah melakukan terapi-terapi endovaskuler. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, kalau ada pertanyaan mengenai masalah-masalah vaskuler ini, kita dari divisi vaskuler, tepatnya vaskuler disease working groups dari Perki, bersiap untuk membantu siap-siap sekalian menangani hal-hal tersebut. Baik, saya mulai dari hemodialysis vaskuler akses, tentu saja kita sudah tahu, walaupun tidak berkecimpung setiap hari terhadap yang menangani pasien-pasien ini, kita tahu bahwa untuk melakukan hemodialysis, ada dua hal yang penting, yaitu akses secara akut, yaitu apabila kita menemukan pasien-pasien dengan akut kidney disease yang memerlukan penanganan segera, hemodialysis secara cepat, kita bisa melakukan pemasangan central venous catheter, atau disebut akut dialysis catheter, atau dengan tunnel dialysis catheter. Pada pasien-pasien dengan kronik kidney disease, tentu saja kita dapat buying time, kita masih punya waktu sehingga kita bisa melakukan pembuatan vaskuler akses yang disebut arteriovenous fistula, baik secara arteriovenous fistula yang sifatnya adalah natif, dengan menggabungkan arteriovenous fistula, ataupun secara sintetik graph, dengan memakai graph seperti di gambar ini. Yang keduanya memiliki efektivitas yang tentu saja agak berbeda antara natif dan vaskuler graph ini. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, natif arteriovenous fistula ini pada saat dia matur dan berfungsi, itu merapakan suatu pilihan untuk hemodialysis vaskuler akses. Karena relatif lack of infection and thrombosis, jadi infeksi dan thrombosis yang terjadi relatif lebih sedikit, dan mempunyai primary patency atau kemampuan untuk bertahan itu 85% pada tahun pertama dan 75% sampai pada tahun kedua. Dibandingkan dengan graph, mempunyai extremely high rate, jadi rate stenosis dan thrombosis, maupun infeksi yang cukup tinggi, dan malah sangat tinggi disebutkan di sini, dengan primary patency rate bisa sampai hanya 23% dalam satu tahun dan 4% dalam tahun kedua. Jadi kalau dibandingkan tentu saja, kita akan memilih vaskuler akses yang natif ini. Ini sedikit saja gambaran prosedic graph ini disambungkan bagaimana, kita lihat bagan-bagan ini, yang gambaran pertama itu radial artery disambungkan dengan cephalic vein dengan graph PTFE ini. Lalu kemudian di gambar kedua, ulnar artery digabungkan dengan cephalic vein, yang ketiga, brachial artery digabungkan dengan brachial vein, dan axillary artery dengan axillary vein. Dan tentu saja, akibat penggabungan dengan graph ini, bisa ditemukan suatu rate of stenosis yang tinggi, dan secondary to endothelial hyperplasia, yang disebabkan oleh endothelial hyperplasia. Karena itu, kalau dilihat, ini adalah data di Amerika, among US and state renal disease patients undergoing hemodialysis, kita lihat yang terbanyak adalah tetap pemakaian dengan AVF, AVP and Vistil, yang natif yaitu 62%, AVG hanya 18,5%. Nah, tentu saja dari hasil ini, The National Canary Foundation merekomend, jadi Vistula untuk suatu pilihan dari password access untuk long-term hemodialysis. Nah, itu dasarnya. Jadi, kalau kita bicara, kita lebih fokus saat ini ke penanganan dengan arterial venous fistula, dan tentu saja kalau kita lihat perdefinisi, apakah arterial venous fistula itu adalah koneksi antara vena dan arteri yang mempermudah sebetulnya akses ke password system untuk hemodialysis. Karena kita tahu, kadang-kadang vena itu collapse, kadang-kadang vena itu kurang terisi, sehingga apabila dilakukan hemodialysis, tentu saja akan sangat sulit kalau tanpa ada sesuatu yang membuat vena itu mudah diakses, mudah ditusuk, lebih gampangnya. Selama ini dilakukan secara surgical procedure, dilakukan operasi untuk menggabungkan kedua pembuluh darah tersebut, dan ada tanda-tanda maturitas. Biasanya setelah tiga bulan setelah dilakukan operasi ini, vena itu matur, terjadi pembesaran dari vena tersebut, sehingga akan mudah terlihat di bawah kulit. Nah, ini adalah tanda-tandanya apabila maturitas itu tercapai, apabila terjadi draining vein, yaitu vena yang disambungkan itu at least besarnya 4 mm, dan letaknya di bawah kulit kurang dari 5 mm, dan flow volume dihitung dengan ultrasound itu paling tidak 500 ml per menit. Jadi, kriteria inilah yang disebutkan bahwa suatu AV Vistel itu matur. Nah, ini ilustrasinya, penggabungannya. Yang pertama kali menemukan cara seperti ini atau penggabungan ini namanya Dr. Simino, seorang American tahun 60-an di Vatrian Hospital di Amerika, karena dia melihat bahwa kok susah sekali ini pasien-pasien dengan hemodelisis mesti saya tusuk-tusuk kadang-kadang ketemu venanya. Lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya vena itu menjadi lebih besar. Dan yang paling fisiologis pada saat itu menurut dia adalah dengan menggabungkan fungsi dari arteri, dimasukkan aliran arteri itu dimasukkan ke dalam vena, sehingga vena itu engorjet, menjadi lebih besar, dan dengan itu akan lebih mempermudah penusukan. Nah, seperti kita tahu tentu saja Bresio adalah seorang temannya, yaitu seorang ahli bedah yang melakukan bersama-sama, sehingga namanya adalah Bresio Simino. Ini adalah secara history, ini suatu penemuan yang sangat hebat, sehingga sampai sekarang jadi Bresio Simino Vistula itu merupakan suatu standar di mana semua arteriophenous fistula itu menjadi pembanding, jadi dibandingkan selalu dengan Bresio Simino. Nah, kalau kita lihat awalnya mereka hanya dengan memakai radial branch arteri dan cephalic vein, ini yang paling mudah sebetulnya karena letaknya paling superficial, yaitu di snuffbox namanya, di daerah pergelangan tangan, lalu kemudian dengan bertambahnya waktu, bersamaan dengan teknik-teknik pembedahan yang terbaru, ditemukanlah autogenes radial, penggabungan antara radial dan ulnar agak lebih ke proximal, lebih ke forearm, lalu kemudian lebih ke atas lagi, di antikobital vein, dengan brachial arteri ke atas lagi, sampai akhirnya ditemukan yang namanya autogenes brachial basilic, antara arteri brachialis dengan basilic vein, dengan upper transposition, jadi itu agak terbalik, agak dibalik ke bawah dari lengan. Kalau kita lihat gambar nomor 5 ini, dari brachial arteri bagian atas itu ke bagian basilic vein, jadi di lengan sebelah medial. Jadi memang dengan bertambahnya kompetensi bedah, segala arteriophenous fistul ini bisa berkembang dari yang hanya sekedar bricio semino fistul. Nah, yang paling, three most common arteriophenous fistul yang paling banyak ditemukan, dan dengan advantage dan disadvantage-nya yang tertentu, tentu saja kita bisa lihat rabiosephalic fistul yang awalnya, karena ini adalah jadi pembanding, lalu brachiocephalic fistula, dan brachial arteri to transpose basilic vein. Nah, kita lihat advantage dan disadvantage-nya, kalau rabiosephalic fistul, seperti yang saya sebutkan tadi, karena letaknya superficial, dia adalah ease of creation, gampang sekali dikerjakan, tapi low rate maturation, karena flow dari arteri yang di ujung itu lebih rendah, sehingga maturasinya memerlukan waktu yang lebih lama. Dan brachiocephalic fistul, ease of creation juga, karena kita tahu arteri brachialis juga relatif lebih superficial, digabungkan dengan venasefalica, ease of creation, high flow rates, high rate of maturation, sehingga dengan adanya flow yang lebih tinggi, rate of maturasinya lebih cepat. Tapi, harap diingat juga, bisa terjadi steel syndrome, dimana aliran darah ke arteri untuk lengan menjadi berkurang, karena terambil, terutama lengan bawah, karena terambil oleh aliran ke vena. Yang apabila venanya menjadi lebih besar, flow-nya bisa saja menjadi lebih banyak ke vena yang balik ke atas, daripada darah yang ke lengan bawah. Ini adalah satu kerugian dari brachialcephalic fistul. Sehingga tentu saja, untuk menjaga ini, ada hal-hal tertentu yang harus, sebagai seorang alih bedah, harus mengerti sebelum melakukan brachialcephalic fistul ini, sebelum melakukan operasi untuk membetulkan brachialcephalic fistul ini, agar tidak terjadi steel syndrome ini. Ini adalah salah satu contoh, anak muda, kasian sekali, 28 tahun masih, tapi karena dia ada kidney-nya cuma satu, lalu dengan satu kidney, ini terjadi infeksi, sehingga umur 25, anak ini sudah harus mendapat brachialcephalic simino, gambarnya seperti di lengan kirinya ini, yang untuk melakukan hemodialisis dua kali dalam seminggu. Jadi ini adalah contohnya, yang sudah matur. Ini bagus sekali, flow-nya baik, ini bisa dipakai sampai saat pemeriksaan ini, sudah tiga tahun sejak simino ini dibuat. Oke, tentu saja bisa terjadi failure. Failure artinya tidak berfungsi. Terbagi atas dua, artinya yang disebut dengan primary failure, ada yang disebut late failure. Primary failure itu apabila sejak dibuat, itu tidak bisa matur. Jadi tidak bisa menjadi besar, flow-nya tidak menjadi cukup besar, dan tidak bisa men-support kanulasi. Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalnya dialisis itu ada yang outflow, masuk ke dalam mesin, lalu inflow masuk lagi dari mesin, masuk ke dalam vena. Nah, itu pada yang tidak matur ini, itu tidak bisa di-support. Jadi dua jarum itu tidak bisa di-support. Lalu yang kedua, kalau misalnya dalam tiga bulan pertama, misalnya bulan pertama dia masih bisa. Tapi sudah mau dicoba lagi, tidak bisa lagi. Sampai tiga bulan, ini adalah periodenya, jadi dalam tiga bulan pertama, jadi dalam tiga bulan ini, tidak bisa terjadi, tidak men-support kanulasi dari hemodialisis machine. Nah, itu rangenya antara 30-50%, dan biasanya terjadi adalah inflow stenosis, yang sebabkan failure to mature. Tapi ada juga yang disebut late failure. Late failure artinya terjadi, pada umumnya, kalau kita lihat vena-vena itu mudah terjadi trombosis. Dan apabila terjadi stenosis, terjadi stasis dari aliran darah di situ, dan terjadilah trombosis. Dan biasanya ini ditemukan lebih dari tiga bulan sejak fevis trombosis itu dipakai. Nah, ini satu case saja, contoh, female 62 tahun, di stage 5, akibat hepatitis FH disease, dua kali seminggu, mendapatkan regular HD, berakhir sefalik fisul di bagian kiri, lengan kiri, sudah dilakukan operasi setahun yang lalu, berfungsi, tapi sejak tiga bulan terakhir, terjadi failure, jadi tidak bisa dipakai si minonya. Sehingga pasiennya dipasang CVC, central venous cadetor di rejogular. Dari surveillance kita lakukan, melalui inspeksi, venaknya sebetulnya sudah bagus, karena sudah setahun lebih dipakai, tapi slightly scared, tidak ada pembengkakan, pulsasinya ada, tapi pulsasi ini sebetulnya menunjukkan, kalau kita tahu, ini kan ifap pistol itu sebetulnya flow-nya itu to and fro, jadi systole diastole. Tapi karena ini terjadi pulsasi, kita curiga bahwa ini adalah justru karena terjadi pulsasi, ini adalah suatu, ya kecurigaan suatu stenosis atau penyempitan. Dan trial-nya diskontinue, jadi tidak ada trial yang continue. Auskultasi juga low-page, dari vascular doppler, didapatkan stenosis dengan diameter, dengan diameter, dengan diameter berapa ini, less than 2 mm, dengan flow, lokasinya di justa anastomosis. Physical examination yang lain, dalam batas yang normal, kita rencanakan saat-saat itu, melihat kondisi begini, kita rencanakan angioplasti, prosedur timing-nya satu hari sebelum hemodialisis, karena apa? Karena kita memakai kontras, dan kita harapkan satu hari sebelum dialisis itu, kita lakukan tindakan, lalu kemudian kontrasnya bisa dicuci, atau ginjalnya bisa code-in-code dicuci, untuk membuang kontrasnya. Aksesnya adalah right forward artery, kita lakukan, karena kita menemukan adanya weak radial artery, jadi di radial artery sebelah kiri yang dipakai, jadi mungkin juga pernah ada steel syndrome, sehingga radial arterinya mengecil, karena itu akses yang saya pakai adalah right femoral artery. Jadi memang jalannya agak jauh, untuk sampai ke lengan kiri, tapi waktu itu kita coba, apakah berhasil atau tidak. Angiographic view, kalau teman-teman yang intervensi, tentu saja tahu frontal AP, ini guiding catheter, guard wire, mostly buat teman-teman intervensi, ini bukan hal yang sulit, ini bukan hal yang luar biasa, dan balon yang saya pakai adalah semi-compliant dari coronary balloon, dan non-compliant balloon. Oke, ini gambarannya, akses dari right femoral, kita tahu semua, right femoral terus naik ke atas, kemudian masuk ke subclavia, subclavia terus ke arteribragialis, kita lakukan pemberian kontras, nah, kita lihat bahwa di juxta anastomosis, terdapat suatu stenosis, nah, berbeda dengan di koroner, stenosis signifikan pada perifer disebutkan apabila terjadi penyempitan lebih dari 50% saja. Jadi kalau ada stenosis lebih dari 50% sudah disebut signifikan dan memulakan intervensi. Nah, seperti gambaran kita lihat, ini jelas sekali bahwa di juxta anastomosis, antara arteri dan vena itu, jadi penyempitan yang sedemikian lumayan, seperti dari 50%. Nah, kita lihat ke bawah, perhatikan seperti yang saya sebutkan tadi, arteri radialisnya dan ulnarisnya itu kecil. Sehingga, ya, jadi beruntung kita melakukan penyempitan dari femoral. Karena kalau tidak, begitu kita fungsi, ini akan langsung spasm, dan alat kita tidak akan bisa masuk. Jadi ini penting juga diperhatikan bahwa teman-teman yang akan melakukan intervensi pada arteri radialis yang sudah dipasang di si mino, harus diperhatikan mungkin kalibernya atau diraba kalibernya dan pulsasinya. Lalu kita lakukan dengan balonisasi, kita lakukan PTA dengan koroneri balon, karena pada saat itu, ya ini pada fase-fase awal, kita tidak standby selalu ada di tempat, sehingga kita lakukan dengan semi-compliance PTCA balon, 12 atmosfer, 60 sampai 120 second mesinnya, jadi agak lebih lama dari PTCA biasa. dan kita lihat balonnya agak melucut, terslip, karena ini juga mungkin poin yang penting bahwa untuk melakukan di daerah justa anasomosis ini, sebaiknya memakai balon yang panjangnya lebih dari mungkin 20 atau 25 mm, karena harus mengikuti U, supaya dia tidak slippage, tidak terlicin dan terlepas dari posisi yang tidak inginkan. Lalu kemudian kita naikkan, kita upsize di balon sampai 5-0, dengan balon yang lebih panjang, 20 mm, dengan pressure yang lebih tinggi, 18 atmosfer, 60 second, 60 sampai 220 second. Dan terlihat sudah ada perbaikan, dan keberhasilan tentu saja juga agak berbeda dengan koroner, kalau keberhasilan pada vascular disease atau vascular intervention apabila ada restenosis roughly 30%. Jadi kalau ada restenosis 30%, itu sudah cukup dianggap berhasil, sehingga tentu saja untuk pasiennya kita lakukan, prosedurnya kita hentikan, dan terlihat ada increase flow, pulsasinya normal dengan to and fro, lalu continuous thrill, dan sampai sekarang masih usable untuk dilakukan hemodialisis dengan siminol disini. Diskusi sedikit, mungkin kita bisa lihat bahwa PTA merupakan suatu gold standard untuk intervensi untuk menyelamatkan fail AVS, AFS, AV-Fistil. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, more than 50% itu sudah merupakan satu yang signifikan, anatomic success less than 30% radial stenosis, jadi kira-kira 30% sudah dianggap anatomic success, functional success, kalau bisa dipakai lagi untuk HD, dan tentu saja menjadi matur, kalau misalnya PTA ini kita lakukan untuk membantu maturitas, tentu saja maturity of the AVF merupakan satu functional success yang harus dicatai. Nah, patofisiologi, kenapa sebetulnya terjadi failure dari graph ini? Karena tentu saja ada oremic dysfunction, yang disebut upstream events, ada oremic dysfunction, surgical trauma, yang melukai pembuluh darah, jadi setiap perlukan pembuluh darah, setiap perlukan endotel, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan atau psikatrix dari dinding pembuluh darah. Karena itu, surgeon vascular yang bagus, dia akan sangat hati-hati memegang pinsetnya untuk tidak melukai endotel dari pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat nih, kita ikut operasi misalnya, kita lihat vascular surgeon bekerja, kita bisa tahu mana vascular surgeon yang hati-hati. Ingatkan pada Dr. Emanuel untuk waktu tinggal 3 menit ke depan ya. Aduh, oke. Nah, ini prinsip saja, ada upstream dan downstream, itu yang menyebabkan terjadi neointimulasi perplasi, sehingga jadi stenosis, patofisiologinya, yang kita bisa lihat before and after, terjadi penebalan yang luar biasa dari intimulasi perplasi. dan ini adalah lokasi, ini juga sebagai penanda, misalnya kita lakukan, pacien itu ada radiocephalic fistel, kita secara umum, kita bisa langsung melihat just like anastomosis, kalau brachio-basilic fistel, langsung kita lihat di swing point, atau pertukaran antara, atau pertukaran dari cephalic ke aksila, brachiocephalic fistel, kita bisa langsung lihat di atas, di cephalic arc, dan itu saja kalau graf, kita bisa lihat di sambungannya. Ini sekedar untuk teman-teman untuk dapat bahan dimasukkan, untuk melihat di mana kira-kira stenosis terjadi. Ini clinical indicator-nya, potential lesion-nya, clinical indicator-nya jelas, physical examination, dan dialysis monitoring, plus ultrasound, itu yang kita lakukan untuk menilai penyempitan, atau stenosis, dan ini therapy modalities. Kalau kita lihat dysfunctional access, kita lihat trombosis ya atau tidak. Kalau trombosis, tentu saja kita lakukan trombectomy. Kalau trombosis tidak ada, high pressure balloon, stenosis-nya tidak, masih lebih dari 30%, consider cutting balloon, dan akhirnya ada balon obat, ada sten yang bisa dipakai juga pada akhirnya, itu termasuk dalam modalitas untuk melakukan terapi pada masalah ini. Kalau kita lihat, sedikit saja ini gambaran bahwa kedepannya, kita bisa memakai cutting balloon, kita bisa memakai cover stand, dan kita bisa memakai coated balloon juga, yang kalau dilihat dari meta-analisis ini, hasilnya relatif lebih baik daripada hanya memakai balon biasa. Nah, ini sedikit saja, terakhir mungkin pemakaian sten, ini sten baru, yang masih dalam pilot study, kita lihat bahwa kalau dibandingkan dengan nitinol sten biasa, itu masih ada penumpukan dari neoncamal hiperplasi. Dan kalau dengan drag-eloting sten baru ini, ini tidak terlihat lagi, sehingga mungkin kedepannya, ini akan bisa menjadi standar untuk melakukan intervensi pada AVFistil. Obat-obatan, jangan dilupakan, tentu saja kita harus setelah dilakukan tindakan, setelah dilakukan endofaskular terapi, obat-obatan, pengencer darah pada umumnya, apa yang akan diberikan. Tapi tentu saja, masih ongoing debate, masih sana-sini, belum ada kesepakatan, yang kita lakukan adalah ekstrapolasi dari data-data dari coronary dan lower extremity vessels. Biasanya dual anti-plated, saya biasanya melakukan selama minimal 3 bulan. Oke, ini adalah ilustrasi saja dari patogenesis, jadi patologinya, obat bagaimana penanganan novel terapisnya, dan konklusi, angioplasif, terapi untuk terima AV-access stenosis, less invasive, mengurangi hospitalisasi, komplikasi rendah, dan improving venous preservation. jadi seandainya pada akhirnya akan dioperasi, itu pun tidak berbahaya untuk pasien ini. High quality plane balloon angioplasty successful in treating large majority, jadi kita pakai high quality plane balloon saja, sudah bisa sebetulnya, dan tentu saja additional treatment must be taken into account when treating specific patient. Jadi, seandainya tidak berhasil dengan PTA, additional treatment tentu saja harus tetap kita sediakan. Baik, terima kasih dokter ini, maaf agak lewat sedikit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Imanoel untuk presentasi yang baik. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan untuk presentasi yang terakhir, yaitu oleh dokter Suko Adiarto, SPJP konsultan, adalah spesialis jantung dan pembuluh darah dengan subspesialis peripheral dan ortik intervensi. Sejak tahun 2009 sampai saat ini, beliau adalah staf pengajar di FKUI, Faktas Kedokteran Universitas Indonesia di Departemen Kardiologi dan Fasco Lab. Meraih gelar doktoral dari Kobe Universitas Jepang. Demikian uraian kurikulan vita yang singkat dari dokter Suko. Silahkan untuk waktu dan tempatnya dokter Suko untuk 25 menit ke depan. Terima kasih dokter Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan belum bosen. dokter Noel, dokter Adi, terima kasih udah duluan. Jadi saya tugasnya jadi lebih mudah ya. Tugas saya adalah udah kelihatan ya dokter Bini. Ya, sudah jelas. Oke, saya fullscreen dulu. Oke. Ya. tugas saya adalah peripheral artery disease. Mungkin kita lebih banyak share aja kasus-kasus yang simple sampai yang kompleks arterial lesion. ini adalah anatomi pembuluh darah kita. Teman-teman sekalian saya kira refresh aja arteri iliaka, femoral, popliteal, dan tibial arteri dengan cabang-cabang maupun kolateralnya. Ini merupakan hal yang sangat penting kita kuasai dalam rangka penyakit arteri perifer secara komprehensif. Nah, peripheral artery disease kita ketahui bisa akut, bisa kronik. Kebanyakan yang kita temui tentu saja yang kronik limbis kemia yang bisa bersifat asimptomatik, bisa bersifat intermittent chlorication, nyeri pada saat aktivitas dan hilang pada istirahat, atau critical limbis kemia. Critical limbis kemia adalah penyakit arteri perifer dengan suplai arteri yang suplai darah maupun oksigen yang sangat kecil sehingga menyebabkan dua hal entah resting pain, nyeri pada saat istirahat maupun adanya ulkus yang sulit sembuh. Nah, ini berbagai manifestasi, bisa claudicasio intermittent, bisa luka ulkus yang kecil, atau kita bisa lihat major ulcer begini yang hampir pasti akan membutuhkan amputasi. Nah, kalau kita ingin mencegah amputasi teman-teman sekalian, kalau dulu sebabnya paling banyak trauma, kalau sekarang kita lihat dari statistik ini lebih banyak disebabkan karena kelainan vaskuler, yaitu kelainan pembuluh darah. Dan di antara sebab-sebab itu kalau kita lebih rinci, peripheral vascular disease atau peripheral artery disease adalah yang utama, yang kedua diikuti dengan diabetes. Dan kita ketahui ulkus diabetes itu sebagian juga mekanismenya adalah kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan peripheral artery disease atau diabetic ulcer. Nah, kenapa di Indonesia jumlahnya makin lama makin banyak kalau kita lihat pola piramid penduduk dunia termasuk di Indonesia makin lama usia harapan hidup makin tinggi dan kita akan berhadapan dengan penyakit degeneratif dan diantaranya adalah penyakit arteri perifer. juga diabetes dan merokok kita ketahui bahwa negara kita termasuk salah satu yang mempunyai kadar perokok dan diabetes yang cukup tinggi. Kita lihat ini warna merah itu menandakan populasi yang sangat tinggi untuk diabetes sementara merokok ini kita lihat Southeast Asia juga merupakan salah satu yang tinggi dan peningkatannya jelas dari tahun 2010 ke 2030 diabetes meningkat secara signifikan sementara smoker yang di sebelah kiri kita lihat populasi merokok di Indonesia salah satu yang merahnya paling tua dibanding area-area lain di dunia yang tandanya kita merokok aktifnya pada usia dewasa sangat tinggi. ini proporsi penyakit arteri perifer kita lihat pada akhirnya makin lama makin tinggi sesuai golongan usia dan ketika kita berhadapan dengan pasien kardiofaskular yang umumnya di atas 50 atau 60 kita akan mendapatkan pasien dengan peripheral arteritis yang makin lama makin banyak. Ini buktinya juga kalau dibandingkan dengan area-area lain di dunia Southeast Asia daerah kita adalah daerah yang paling banyak secara potensial mempunyai pasien dengan peripheral arteritis nah ini gradasi dari pasien dengan chronic limb ischemia atau peripheral arteritis yang sifatnya kronik bisa bersifat asintomatik sampai critical limb ischemia yaitu pasien dengan ischemic rest pain gak ngapa-ngapain ini sama kayak kalau kardiologi itu resting angina gak ngapa-ngapain dia juga angina kalau ini ischemic rest pain sama dengan di kaki atau ulcus atau gangren yang sangat sulit sembuh karena supply oksigen maupun nutrisinya tidak sampai akibat vascularisasinya yang kurang baik nah ini critical limb ischemia adanya rest pain atau ulcus yang sulit sembuh dan itu bisa dibuktikan karena adanya keterlibatan dari peripheral artribisis kita bisa mengukur secara objektif yaitu dengan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Adi dengan mengukur ankle pressure tekanan darah di kaki kalau dia di bawah 50 atau two pressure kalau dia diabetes atau chronic kidney disease kita lebih baik mengukur two pressure di bawah 30 mm mercury maka dia masuk pada kriteria critical limb ischemia nah ini pasien dengan critical limb ischemia kita juga bisa mengukur yang disebut TCPO2 atau yang disebut TCPO2 pengukuran tekanan oksigen nanti kita lihat pengukuran tekanan oksigen parsial oksigen pada tisu nah ini sudah disebutkan oleh Dr. Adi tadi luka di kaki bisa arterial bisa vena bisa neuropatik gak usah saya ulang ya ini itu arteri vena dan neuropatik nah pemeriksaan fisik teman-teman sangat penting untuk mengetahui apakah ada keterlibatan peripheral artery disease dengan memeriksa pulsasi pada arteri femoralis arteri poplitea maupun arteri tibialis arterial dan posterior nah ini teman-teman semua kalau ada di primary care tentu harus mengenal pasien dengan faktor-faktor resikonya memberikan obat-obatan awal dengan anti-platelets dan statin kita lihat nanti perannya ternyata sangat besar dengan obat-obatan kita bisa lakukan pemeriksaan ankle brachial index atau pemeriksaan-pemeriksaan lain ini two pressure tekanan pada jari TCPO2 mengukur oksigen langsung pada tisu maupun pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya anatomik dengan ultrasound dengan CT atau angiografi untuk menentukan anatomi penyempitan dari tubuh udara ini tadi sudah ankle brachial index kita lewati saja nah ini juga ada pengukuran yang disebut segmental blood pressure analysis diukur pada beberapa tempat untuk mengira-ngira kira-kira penyempitannya ada di sebelah mana kalau ada diskrepansi yang jelas antara pangkal paha dengan paha bagian distal tentu kita bisa mengirangi bahwa penyempitannya ada di medial dari superficial brachial artery ini two pressure kenapa kita perlu two pressure tadi pada pasien dengan diabetes dan chronic kidney disease biasanya terjadi kalsifikasi yang berat sehingga kita sulit percaya pada ankle brachial index dan kita bisa mengukur tekanan pada jari di mana tidak terjadi degenerasi morgue berat atau kelainan kalsifikasi sehingga kita bisa tetap percaya pada pemeriksaan tekanan darah di jari nah ini pemeriksaan TCPO2 kenapa perlu juga karena kita kadang-kadang sedemikian jeleknya kondisi kaki kita bisa mengukur TCPO2 tekanan oksigen di sini dengan cara yang sangat sederhana untuk menentukan apakah ada kelainan pembuluh darah atau tidak kita lewati aja ini ultrasound USG ya teman-teman USG Doppler itu sangat berguna non-invasif safe tidak mahal dan sangat akurat di tangan yang sangat berpengalaman nah ini contohnya kita bisa melihat secara two-dimensional adanya penyempitan adanya color yang seperti ini adanya turbulensi kita bisa lihat secara two-dimensional maupun kita bisa mengukur kecepatan dari flow velocity di mana peningkatan dari flow velocity menunjukkan adanya penyempitan city angiografi seperti ini sangat bermanfaat juga kita bisa menentukan secara komprehensif bagaimana bentuk arteri cuma tentu ada kontras radiasi dan biaya yang lebih tinggi nah ini goal standar dengan digital subtraction angiografi untuk menentukan secara anatomis penyempitan pembuluh darah tentu ada beberapa kekurangan dan kelebihannya namun ini adalah goal standar yang dilakukan ketika kita menentukan apakah akan melakukan angioplasty atau surgery pada pasien dengan peripheral arteritis nah ini teman-teman sekalian peran obat-obatan jadi nggak semua langsung kita angioplasty nggak semua langsung kita operasi tetapi pemberian obat-obatan ternyata sangat bermanfaat dan ini bisa dimulai dari teman-teman pada level primary care misalnya ini penggunaan statin dengan menggunakan statin dengan benar teman-teman bisa menurunkan angka amputasinya secara signifikan juga dengan pengobatan diabetes ini kita lihat bahwa penggunaan obat-obat anti-diabetik dapat mengontrol dan mengurangi terjadinya komplikasi dan diantaranya adalah mengurangi terjadinya amputasi nah ini angiografi teman-teman angiografi tentu untuk melihat secara anatomik kelainannya seperti apa dan kalau kita lihat di sini aplikasi dari angiografi yang pada gilirannya menjadi basis untuk revaskularisasi akan dapat mengurunkan amputasi secara signifikan nah revaskularisasi teman-teman memperbaiki aliran darah di daerah yang menyempit itu dapat menyelamatkan kaki dari amputasi zaman dulu tentu apa goal standarnya adalah bypass seperti ini ketika ada oklusi dibaypas dengan menggunakan vena atau protese dari daerah yang masih sehat ke daerah yang distal daripada oklusi ini disebut femoro popliteal bypass nah ini juga kalau di daerah ortoiliak bisa dilakukan namanya axilo femoral bypass atau femoro femoral bypass nah di era sekarang dengan teknik angioplasti kita juga bisa melakukan tindakan yang bersifat less invasive seperti pasien ini ini superficial femoral arterinya sangat stenotic dan akhirnya oklusi kita lihat ini pasca angioplasti dengan sten flow-nya jauh lebih baik pada pasien ini dan kalau kita lihat pasien ini pertama kali datang dengan rukus yang kecil seperti ini dan tanpa tindakan operasi atau tindakan apapun kakinya menyembuh dengan sendirinya tentu karena lukanya masih sangat kecil kalau lukanya sudah besar tentu kita membutuhkan bantuan dokter Adi untuk perawatan selanjutnya ini contoh lain pasien dengan aortoiliak occlusion teman-teman atau yang disebut Lerich syndrome dia buntu total di aortoiliaknya sehingga sering sekali claudicasio dan untuk laki-laki biasanya terjadi disfungsi ereksi karena suplai pada arteri pudendanya terputus dari arteri iliaka eterna nah ini pasien kita repaskularisasi secara endopaskular dan hasilnya cukup baik ini pasien kiriman dari dokter Adi kita lihat disini pasien total occlusi pada superficial femoral artery kita berhasil tembus kita berhasil tembus dengan wire ternyata pas keangioplasti di SFA-nya ternyata distalnya occlusi lagi popliteal artery di sini tibio perenal trunk total occlusi dan kita angioplasti lagi bawahnya ini pasta kita stenting di superficial femoral artery ini di distal di tibio perenal junction dan ini di kaki kita bisa melihat paskularisasinya menjadi jauh lebih baik pasca angioplasti nah ini kasus kasus below deni biasanya memang kasus below deni untuk saya adalah yang jauh lebih complicated daripada ortoiliak maupun superficial femoral artery kita lihat disini total occlusi pada tibio perenal trunk kita berhasil tembus sampai dorsalis pedis dan secara retrograde melalui arcus plantaris kita masuk kepada posterior tibial artery kemudian secara retrograde masuk kepada tibio perenal trunk kita keluarkan wire yang ini sehingga kita bisa mendapatkan dua akses dan ini hasil akhir pasca plastik nah ini teman-teman data yang menunjukkan bahwa repaskularisasi benar dapat menyelamatkan pasien dari akutasi ada beberapa kasus yang ingin saya share yang lebih kompleks dari yang biasa saya hadapi barangkali bisa menjadi sumber diskusi ini pasien 83 tahun dengan chronic kidney disease diabetes chronic heart failure CAD post-PCI dengan ejection fraction 20% dapat segala macam obat claudicasio sampai resting pain pasien ini SFA-nya sudah di stand dengan amputasi tahun 2016 dan sudah dilakukan amputasi pada sisi yang lain ini kita lihat pasien ini kalsifikasinya sedemikian berat ini hanya fluoroscopy kalau kita lihat fluoroscopy-nya seperti ini kalsifikasinya jadi akan sangat sulit untuk di angiplasti ini kalsifikasi pada common femoral artery di mana kita biasa puncture ini sisi kontralateralnya sehingga kita juga sulit untuk mendapatkan akses kontralateral sebetulnya ini kita lakukan arteriografi menggunakan CO2 kita tidak mau gunakan kontras lagi karena akan memperburuk fungsi ginjal jadi terlihat agak kurang jelas kita menggunakan kontras CO2 di sini juga samar-samar ada stand di bawah sini diain stand restenosis usia 83 dengan kelainan yang sangat kompleks ternyata kita mau mencoba dari kontralateral ternyata kontralateralnya buntu juga kita tidak bisa tembus wire dari puncture di common femoral sebera kiri maupun femoral dari berakial kita coba tembus tidak berhasil karena ini kalsifikasinya yang sangat berat apa yang harus kita lakukan teman-teman setelah berdiskusi ini CT scan pasien tersebut kira-kira seperti ini kalsium total oklusi kalsium sangat berat high risk patient jadi kita pikirkan aksesnya dari mana kalau dari brachial terlalu jauh tidak akan sampai ke superficial femoral artery supportnya bagaimana karena terlalu jauh kontralateral tidak ada karena dia kalsifikasi dan total oklusi di sebelahnya juga pada saat itu kita tidak mempunyai atarektomi nah kita sudah diskusi sama pasiennya kita datang dengan rencana seperti ini minta tolong sejauh bedah untuk exposure dari common femoral artery segala macam segala macam ini tapi pasiennya kabur tidak berani untuk melakukan operasi tapi datang kemudian satu tahun kemudian dengan keruhan yang lebih berat nah pada akhirnya kita menjalankan rencana kita kita lakukan surgical exposure dari common femoral artery ini lihat klem-klem dari teman sejauh bedah ini arteriografinya kita lihat dia ada kalsifikasi dan total oklusi di sini ini distalnya kita lihat ini stand yang lama tidak ada flow di sini dan ini distalnya below the knee samar-samar kita masih melihat arteri tibialis nah kita melakukan atrektomi teman-teman sekalian dengan menggunakan jet stream ini pertama tentu kita harus menembus dengan wire wire kita sudah berhasil tembus sampai arteri tibialis kita atrektomi dengan rotational atrektomi menggunakan jet stream seperti ini teman-teman sesuatu yang mungkin 5-10 tahun lagi tidak akan kita pikirkan kita bisa lakukan tapi dengan perkembangan teknologi kita bisa melakukan atrektomi secara endovaskular seperti ini dan ini akhirnya kita berhasil tembus sampai ke tibial arteri nah ini kemudian kita berakhir dengan menggunakan drug eluting balloon tadi sempat disebutkan oleh dokter Noel drug eluting balloon adalah drug balon yang menggunakan obat sitostatic dengan tujuan untuk mencegah terjadinya restenosis pasca angioplastik nah ini hasil akhir dari proksimal kita bisa melihat tidak ada ini drug eluting balloon dan ini final arteriogram kita bisa melihat flow yang acceptable pada area femoropoplitel sampai tibial arteri ini di atrektomi juga oleh sejauh bedah dan kita bisa melihat ini kalsiumnya yang di remove dari akses endovaskular ada lagi pasien teman-teman dengan chronic kidney disease dengan gangren umurnya cukup lanjut juga dengan chronic kidney disease kreatin ini 4,3 teman-teman sekalian ini lagi-lagi kita menggunakan CO2 makanya kurang jelas kita lihat disini ada lesi juga di iliak artri eksternal iliak dan ini menggunakan CO2 teman-teman kita bisa melihat ini profunda ini superficial femoral artrinya yang ini ini profunda ini superficial femoral artrinya total aklusi makanya pasien kesakitan rest pain nah ini distalnya distalnya ternyata masih ada jadi kita mau coba tembus dengan teknik subintimal anjuplasti tapi tidak berhasil karena ada stand kita gak bisa berhasil masuk ke distal karena ada stand terus kita coba puncture distal teman-teman retrograde akses adalah salah satu kunci apabila antigrade tidak berhasil ini kita coba ternyata kalsifikasinya sampai sini kalau teman-teman lihat saya tusuk pakai jarum tapi gak mempan mungkin pasiennya dari Banten jarumnya sampai bengkok tapi tidak bisa terpancur nah kita lihat lagi teman-teman anatominya bagaimana kita bisa mengatasi total okusi pada pasien ini ternyata ada kolateral yang cukup besar dari proximal ke distal superficial femoral artery sehingga kita masuk wire dari kolateral ke distal superficial femoral artery seperti ini dan ternyata alhamdulillah bisa berhasil masuk dan ternyata juga cukup dapat mengakomodasi balon kecil dari kolateral kolateral nah kita berhasil angioplasti secara retrograde dan kita masukkan wire dari proximal nah setelah berhasil masuk dari proximal saya kira tidak ada masalah kita tinggal melakukan angioplasti dan stenting seperti ini dan ini hasil akhir dari pasien tersebut menggunakan CO2 nah teman-teman sekalian ini adalah strategi untuk menembus superficial femoral artery yang total aklusi kita lihat ini ada berbagai macam cara intinya adalah kita juga harus menggunakan retrograde akses apabila antigrade akses tidak berhasil saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan kita bisa diskusi dan belajar bersama-sama tentang peripheral artery terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Suko untuk presentasinya yang tepat waktu dan baik sekali baik para hadirin sekalian masih ada 203 yang saat ini menyaksikan webinar sampai siang ini silah saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada kami yaitu pertama adalah kepada dokter Adi pertanyaannya adalah dokter Adi halo dokter Adi masih di tempat masih di tempat pertanyaan adalah indikasi inisiasi negatif pressure wound terapi dan berapa lamanya apakah yang kedua apakah apabila sudah dilakukan inisiasi NPWT apakah masih perlu dilakukan GF ulang dengan dressing dan salam oke makasih dok jadi jadi ada beberapa goal terapi saat kita mau memulai negative pressure wound terapi yang pertama ini secara umum ya dok ya tapi kalau spesifik kita bicara mengenai masalah vaskular biasanya kita harus ingat bahwa saat kita mengaplikasi negative pressure wound terapi walaupun judulnya tekanan negatif negative pressure tapi sebetulnya dalam prakteknya kita memberikan tekanan positif di wound bed yang arahnya memang keluar jadi dia akan menyedot eksuda cairan dan sebagainya nah saat kita mengaplikasikan tekanan di atas permukaan luka harus diingat bahwa akan ada arterial compromise gitu jadi paskularisasi pasti akan terganggu sehingga kita perlu timbang betul untung ruginya nah biasanya apabila ukuran lukanya terlalu besar kemudian yang kedua defeknya besar sehingga kita perlu aproksimasi karena seringkali pasien-pasien chronic wound itu tidak bisa kita lakukan primary suturing atau kita jahit karena kondisi jaringannya yang chronic inflammatory state itu yang pertama yang kedua kalau eksudatnya terlalu berlebihan yang bisa dikontrol dengan dressing yang ada biasanya kita kontrol eksudat itu dengan alginate based dressing atau hydrofiber gitu ya tapi kalau masih gak mumpuni ada keluhan eksudat yang begitu berlebihan kita bisa mulai negative pressure dengan pressure yang kecil biasanya kalau di kaki itu rekomendasinya tidak terlalu tinggi mulai dari 80 itu sudah cukup 80 mm raksa nah tentu kita perlu evaluasi ulang berkala biasanya 5 hari paling cepat sampai 7 hari untuk melihat apakah perlu ada pengulangan aplikasi atau bisa kita switch kembali ke dressing yang lebih konvensional jadi itu sesuatu yang dinamis ya dok tergantung tujuan terapinya baik mudah-mudahan pertanyaannya bisa menjawab pertanyaan dokter yang tanpa nama ini selanjutnya pertanyaan masih dengan dokter Adi dari dokter Marco Villano adalah pertanyaannya adalah bagaimana strategi tata laksana yang baik pada luka arteri dengan menggunakan biofilm oke mungkin konsep biofilmnya yang sedikit perlu kita ini ya dok ya kita sedikit luruskan jadi biofilm adalah penyulit pada luka kronik biofilm bukan dressing atau bukan treatment substance gitu nah biofilm itu muncul tadi sudah saya jelaskan kondisi chronic inflammatory state biofilm itu menyebabkan treatment konvensional itu tidak bisa kita lakukan jadi tidak ada luka akut berbeda dengan luka akut biofilm itu butuh penanganan yang berbeda jadi strategi penanganannya jelas kalau untuk masalah arteri yang pertama kita diagnostik kalau jelas dari penampakan pasien datang dengan ganggren ada kehitaman jaringan kita raba teraba dingin kemudian pulsasinya lemah atau bahkan tidak ada kemudian keluhan resting pain dan sebagainya nomor satu kalau bisa jangan diutak-utik dulu kita diagnostik paling simpel ABI kita periksa atau TBI kemudian kita lanjutkan dengan ultrasound begitu kita kirim ke radiologi atau ke CVT kalau kita di hartalogy ada untuk ultrasound kalau tidak ada urgency untuk debris demand ini adalah waktu yang tepat untuk kita libatkan tim vaskuler kita beruntung ada dokter suko di hartalogy dokter noel biarkan tim vaskuler yang merevaskularisasi dulu karena kalau enggak kalau vaskularnya enggak bagus kita sudah buka dok jaringannya kita gunting dan sebagainya lukanya enggak sembuh yang ada bakteri masuk dengan bebas pestapora sehingga hitamnya pasti menyebar nah itu yang mungkin perlu kita tekankan ya dokter suko nanti bisa tambahkan mungkin seringkali kita jumpai pasien seperti ini belum ada vaskular assessment yang baik tapi sudah ada dari berdamang dulu padahal ganggerinnya kering gitu jadi kalau ganggerin kering jangan takut justru itu waktu kita bisa buying time untuk revaskularisasi kecuali kalau pasiennya sepsis ganggerinnya enggak stabil nah itu mau enggak harus diberikan prinsipnya sih begitu baik mudah-mudahan bisa terjawab ya dokter untuk dokter Marco yang terpenting adalah assessment vaskularisasi baik pertanyaan berikutnya adalah kepada dokter Emanuel pertanyaan adalah jika AVSAD pada pasien HD harus ditunggu berapa lama sampai matang dan siap pakai kemudian apabila tidak ada fasilitas doppler vaskuler bagaimana menilai kemungkinan stenosis silakan dokter Emanuel oke terima kasih pertanyaannya baik sekali memang ini clinical apa namanya ya clinical findings yang kita harus temukan sebetulnya saya boleh share screen ya di slide saya sudah ada silakan nah ini sebetulnya ya jadi clinical indicator kalau misalnya dan ini ini bagus sekali mungkin kalau mau dilihat apa dibaca jurnal lengkapnya ini bagus sekali karena disini ada clinical indicator dari physical examination dan dialysis monitoring jadi tidak memakai apa tidak memakai ultrasound dan ada diterangkan juga potential location-nya di mana ya jadi kalau kita lihat misalnya abnormal bruid-nya terjadi dari physical examination ada abnormal bruid yang tadi nah di pasien tadi dia tidak ada apa true and fro malah terjadi systolic bruid begitu nah itu dari physical examination kita sudah bisa menilai sebetulnya dan potential lesion location-nya bisa di inflow bisa intraakses bisa di outflow begitu lalu pulsatility nah kalau pulsatility tadi juga pasiennya itu ya seperti contoh tadi dia tidak seperti dia merupakan pulsasi dari arteri tidak ada gambaran to and fro atau tidak ada apa ya kalau kita bisa melihat bisa merabak itu apa yang namanya ya bruid-nya bunyinya itu atau tidak seperti to and fro lagi tapi pulsasi dia nah itu kita bisa memperkirakan bahwa masalahnya itu adalah di outflow nah demikian juga tentu saja pada saat dilakukan dialisis misalnya terjadi prolonged bleeding nah atau terjadi ada difficult puncture cannulation itu kemungkinan misalnya kita sudah puncture tapi darahnya tidak keluar atau darahnya keluarnya cuma sedikit itu ada kemungkinan ada lesi atau stenosis pada daerah-daerah tertentu nah ini kalau misalnya sejawat tadi yang bertanya ingin ini ada kardiopatrol diagnosis dan terapi tahun 2023 bagus sekali kalau ingin membaca lebih detail silahkan di download saya rasa itu dokter baik terima kasih mudah-mudah kita dapat berjawab pertanyaan dokter yang menanyakan kembali pertanyaan berikutnya kepada kepada dokter suko ada pertanyaan dari dokter Ahmad Bima menanyakan bagaimana membedakan ulkus DM dengan kronik limb ischemia silahkan dokter suko baik terima kasih dokter Bima seperti saya sampaikan tadi diabetes juga bisa menyebabkan critical limb ischemia dengan melalui terjadinya komplikasi pada arteri perifer dan itu dari seluruh pasien dengan luka diabetes prevalensinya sekitar 50% jadi cukup banyak nah membedakannya bagaimana apakah dia lukus diabetes murni atau peripheral terdisis atau CLI ya gampang kita tinggal melihat vaskularisasinya bagaimana yang paling sederhana dengan memeriksa pulsasinya pulsasinya ada sama kuat kanan-kiri karena jarang sekali penyempitannya itu equal kanan-kiri jadi kita bisa bandingkan dengan pulsasi pada arteri yang sama di sebelahnya kira-kira sama apa enggak kalau ada alat yang lebih canggih lagi tentu mengukur ankle brachial index ankle brachial index nya berapa tapi kalau pasien diabetes kadang-kadang dia terjadi kalsifikasi sehingga ankle brachial index nya kadang-kadang gak bisa dipercaya pada pasien-pasien ini kita bisa lakukan pemeriksaan to pressure pemeriksaan tekanan darah pada jari-jari kalau enggak bisa lagi kita ada hal yang lain kita bisa lakukan sitiangiografi misalnya atau arteriografi tapi yang intinya adalah mengetahui apakah ada keterlibatan dari arteri perifera apa enggak ada penyempitan atau oklusi apa enggak apapun caranya baik dengan perabaan dengan pengukuran tekanan darah atau dengan perangkat-perangkat yang lain oke mudah-mudahan bisa menjawab untuk dokter Ahmad Bima dan juga dokter Ahmad Bima ini menanyakan apakah abi bisa diukur dengan hanya menggunakan sigmano monometer digital ya sebetulnya itu bukan gold standard dengan menggunakan sigmano monometer tapi kalau enggak ada mungkin kita bisa menggambarkan berapa perbandingan tekanan darah di kaki angle brachial index intinya membandingkan tekanan darah di kaki dan di tangan jadi sebetulnya ada alat yang dedicated yang lebih sensitif maupun spesifik tapi kalau enggak ada menggunakan sigmano monometer juga dibenarkan boleh kita mengukur angle brachial index dengan spesifik monometer baik terima kasih dokter suko atas jawabannya mudah-mudahan dokter Ahmad Bima dapat terjawab pertanyaan dari jawaban-jawaban dari beliau pertanyaan berikutnya adalah untuk dokter Immanuel apakah sudah ada tata laksana pembuatan ave fistula dengan menggunakan endovaskuler dok silakan dokter Immanuel ya baik ini memang advance pertanyaannya ternyata kalau tidak salah saya sama dokter suko waktu kita ke acara di Leipzig tahun 2019 dokter suko kita bisa lihat ada demo waktu itu ada cara pembuatan ave fistula dengan secara endovaskuler jadi tidak operatif jadi pada alat itu ada dua prob prob vena dan prob arteri dimasukkan masing-masing lalu kemudian seperti dipertemukan memang secara teknis saya belum mempelajari secara detail tapi kalau pertanyaan apakah ada sepertinya akan ada jadi waktu itu kalau tidak salah masih dalam penelitian presentasinya jadi dipresentasikan alat khusus itu dan kalau tahun 2019 itu sudah mulai studi mestinya tahun-tahun ini sudah mungkin sudah ada yang memakai mungkin dokter suko ada tambahan beberapa teman sejawat di Singapura sudah mulai mencoba dokter barangkali saya tidak tahu applicability-nya di Indonesia karena biasa terapi baru itu sangat mahal sementara pembuatan fistula secara surgical itu tidak terlalu mahal jadi tentu saja semua kemajuan kita serap tapi mana yang applicable tentu sangat selektif tapi kalau ditanya apakah ada secara endovaskuler ya ada dan sudah dikerjakan baik mudah-mudahan pertanyaannya bisa menjawab ya pertanyaan berikutnya untuk dokter suko pertanyaan sebagai dokter di faskes pertama apakah ada terapi yang bisa dapat diberikan dengan bila ketemu penyakit kritikal limb ischemic dan berapa lama golden period pasien tersebut untuk dapat direfaskularisasi jika fasilitas tersebut ada di luar kota terima kasih silahkan dok baik terima kasih namanya juga critical critical makanya diberi nama critical limb ischemia karena dia dalam kondisi kritis dimana tanpa revaskularisasi by definition yang disebut critical limb ischemia adalah sudah sedemikian rendah suplainya kepada ekstremitas sehingga tanpa revaskularisasi resiko amputasinya tinggi nah itu by definition adalah critical limb ischemia jadi secepat mungkin harusnya dapat dirujuk untuk dilakukan revaskularisasi nah tetapi obatnya bukan hanya revaskularisasi tadi saya tunjukkan ada beberapa obat-obatan yang ternyata dapat menurunkan resiko amputasi misalnya apa hampir selalu pasien critical limb ischemia itu atau peripheral alatridisiskan disebabkan atherosclerosis pemberian statin saja itu sudah dapat menurunkan resiko amputasi pemberian aspirin antiplatelet itu juga dapat menurunkan resiko amputasi kontrol gula darah kalau dia pasiennya diabetes kontrol gula darah juga dapat menurunkan resiko amputasi untuk mengurangi keluhan bisa tidak dikasih apa ada obat-obat yang ternyata bisa menurunkan simptom pada pasien dengan peripheral alatridisis seperti penggunakan silostazo jadi memang kalau sudah critical ia harus direvaskularisasi tapi bukan berarti revaskularisasi adalah satu-satunya obat yang bisa kita berikan dalam rangka menurunkan resiko amputasi jadi teman-teman bisa nih kasih aspirin bisa kasih klopidogrel bisa kontrol gula darah bisa dikasih statin bisa itu teman-teman sudah sangat membantu untuk menurunkan resiko amputasi baik mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya dok ya kemudian pertanyaan berikutnya untuk dokter Adi pasien menanyakan pasien dengan ridebrideman terkait ulkus kronik pada kruris pada pasien yang CHF kapan penggunaan madu atau NHL pada pasien tersebut dapat diberikan NHL kali ya NHL atau madu pada pasien tersebut oke terima kasih dokter Dini dokter Asep terima kasih untuk pertanyaannya jadi yang pertama yang selalu ingin saya tekankan adalah pasien dengan luka kronis ditungkai itu kan penyebabnya kita perlu gali lebih spesifik itu dulu dok yang pertama kenapa dia harus direbrideman penyembuhan mungkin ada problem apa underlying problemnya itu dulu yang pertama perlu kita cari tahu apakah ternyata ada masalah vaskular apakah ternyata ada masalah vena juga sehingga UDEM terus karena kalau UDEM otomatis oksigenasi jaringan akan terganggu kalau tidak dikompresi atau venanya tidak diperbaiki tentu akan menjadi luka kronis yang tidak sembuh-sembuh jadi yang penting adalah yang pertama itu dulu evaluasi dan assessment underlying atau penyebab dasar kenapa luka ini kronis dan tidak sembuh-sembuh paling tidak itu ada 16 hal yang bisa kita gali mulai dari oksigenasi nutrisi kemudian kontrol edema vaskularisasinya apakah ada penggunaan obat-obatan selama ini seperti skerlic yang kepanjang dan sebagainya trauma berulang saat jadi di rumah care livernya mungkin tidak begitu terampil itu hal-hal yang perlu kita evaluasi dan kita perbaiki itu yang pertama yang kedua terkait madu madu ini menarik karena sebetulnya gini madu kan penggunanya sudah ada sejak zaman sebelum masehi di Mesir bahkan di Al-Quran pun ada ya dong penggunaan madu untuk kulit dan sebagainya tapi karena wound care wound management itu adalah bagian dari keilmuan yang harus evident based sehingga kita perlu memilah produk madu mana yang memang secara evident based dibuat atau dikemas untuk penggunaan profesional di klinis sebetulnya sudah ada dressik yang mengandung madu manuka pami yang medical grade itu sudah ada jadi bukan madu buat minum yang kita pakai untuk luka nah itu yang kadang-kadang menjadi kontroversi apa guna madu kembali lagi kita harus tahu jadi konsepnya bukan oh kita coba pakai madu sembuh atau kita coba pakai B sembuh tidak tapi kita harus tahu apa sih fungsi madu untuk luka yang pertama madu itu punya antibakteri karena dia dalam prosesnya nanti akan menghasilkan hidrogen peroxide hidrogen peroxide itu kan kita tahu adalah sebuah komponen antimikrobial yang kedua madu itu punya sifat osmotik menarik eksudat sehingga bisa mengontrol eksesif eksudat dan juga mengurangi bau dan menjaga kelembapan nah pertanyaannya kembali lagi untuk pasien dokter asap tadi apakah ada hal-hal yang bisa ditawarkan oleh medical grade honey yang dokter perlukan untuk pasien tersebut kalau ada bisa digunakan atau mungkin ada opsi dressing lain yang bisa memberikan jawaban yang lebih tepat sesuai dengan gol terapi dari dokter asap nah itu kembali lagi kita harus tahu tujuan terapi kita apa tujuan yang ditawarkan masing-masing dressing apa baru kita kombinasikan mungkin gitu ya dokter terima kasih baik mudah-mudahan dokter asap jawabannya terjawab dari dokter Adi kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk dokter Emmanuel dari dokter Edi J. Purnama bertanya mengenai situasi dialisis seperti apa yang bisa membuat si minor rusak apakah dari vena yang kolaps apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya silahkan dokter Emmanuel Situasi dialisis seperti apa yang bisa membuat si minor rusak jadi gini seperti kita ketahui tadi ada yang namanya upstream problem ada yang namanya downstream problem tentu saja si minor itu kan akses ya jadi kalau misalnya akses itu dipakai atau tidak dengan ya mungkin kita mesti mesti merujuk bagaimana pemakaian akses si minor yang baik sebetulnya ya karena tentu saja kan kita melihat ada dua kanul yang masuk kanul yang ke dalam mesin dan kanul yang dari mesin ke dalam pembuldara vena di install nah ini yang menurut saya tentu saja situasi dialisis seperti apa kalau ditanyakan tentu saja kalau misalnya pemakaian alat-alatnya tidak tidak sesuai misalnya atau kemungkinan dilihat dari kaliber jarum dibandingkan dengan kaliber vena itu juga bisa ya lalu kemudian pos atau perawatan luka sesudah melakukan dialisisnya sendiri ya itu bisa menyebabkan infeksi misalnya nah hal-hal tertentu sebetulnya hal-hal yang basic yang harus dilihat sebagai pada saat kita melakukan tindakan invasif seperti penusukan jarum seperti ini jadi yang pada umumnya kalau menurut saya sih kalau kita melakukan tindakan aseptik dengan baik lalu kemudian memakai peralatan yang steril mungkin aseptik mungkin lalu kemudian dengan kaliber jarum yang disesuaikan dengan kaliber akses menurut saya dengan cara itu kita bisa mempreserve dan tentu saja perawatan lukanya ya sesudah melakukan hemodialisis tentu saja kita bisa mempreserve akses simino ini mungkin dokter Suko ada tambahan menurut saya sih demikian silahkan dok saya kira cukup dari dokter Noel sudah demikian sudah wakili baik mudah-mudahan terjawab jawaban dari dokter Emmanuel pertanyaan berikutnya adalah untuk dokter Suko dokter menanyakan jika pasien dengan kronik limb ischemic disertai dengan left ventricle impairment apakah ada pengganti dari pemberian obat PDE3 untuk mengurangi resiko gagal jantung atau failure mungkin ada hubungan kaitan kronik ischemic dengan LP impairment dok jadi obat-obat seperti silostazol PDE3 itu kadang-kadang diasosiasikan dengan perburukan fungsi ventricle jadi tetapi begini silostazol itu tidak ada efek benefit terhadap pengurangan angka amputasi jadi dia lebih banyak ke arah simptomatik pada pasien dengan peripheral artery disease jadi ketika ada kontraindikasi tentu kita bisa mengalihkan obat tersebut dengan obat-obat lain seperti aspirin atau clopidogrel dan ketika pasien itu masih sangat simptomatik tentu ada tempatnya untuk dilakukan revaskularisasi baik dengan angioplasty maupun dengan surgery jadi memang tidak semua obat bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan comorbid yang bisa menjadi kontraindikasi demikian dokter ini baik terima kasih mudah-mudahan jawabannya dapat mendapat jawabat yang tepat kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk dokter Immanuel dari tanpa nama pertanyaan adalah apakah pemberian anti-cogulan tetap diberikan pada stenosis yang kurang dari 50% silahkan baik stenosis pada AP fistel ya mestinya sebetulnya kalau pemberian anti-cogulan sendiri itu kan ada indikasi tertentu jadi tidak ada direct hubungan dengan stenosis yang lebih dari 50% ini kalau menurut saya karena kalau kita melihat comorbidnya misalnya pasien CKD karena hipertensi dia jadi arterial fibrilasi dan pasien ini kemudian ada kalau misalnya less than 50% tentu saja misalnya dia CKD atau HD tidak ada gangguan dari HD-nya karena AP fistolnya baik nah anti-cogulan di sini bisa saja akibat comorbid yang lain misalnya arterial fibrilasi misalnya atau ada LV thrombus atau misalnya pasien ini dengan gangguan sudah menjalani operasi katuk misalnya jadi kalau menurut saya sih anti-cogulan tetap diberikan pada stenosis yang less than 50% apabila ada comorbid lain pada pasien ini jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaannya tetap diberikan dengan mempertimbangkan comorbid pertanyaan untuk bisa dijawab oleh dokter Sukwo atau dokter Immanuel atau dokter Adi dari pengalaman para dokter dari dokter Nicholas Julius dari pengalaman para dokter apakah jika pernah ada masalah stenosis di arteri koroner sebelumnya juga bisa terjadi masalah stenosis di PAD dan di arteri serebri terima kasih mungkin pengalaman ini untuk kalian bertiga silahkan bebas siapa yang mau menjawab dahulu dokter Adi dokter Immanuel atau dokter Sukwo kalau menemukan PAD organ lainnya bagaimana jadi mungkin ini dulu ya anecdotal data dulu ya jadi kalau kita punya pasien kita kan paling banyak sebagai kardiologis adalah coronary artery disease Mas Noel jadi pasien dengan coronary artery disease datang dengan keluhan sakit dada nggak ada keluhan yang lain terus datang kita angiografi kita katheterisasi terus ternyata ada penyempitan pemudara koroner terus kita angioplasty atau kita si ABG setelah selesai kan dia bebas angina anginannya udah nggak angina habis itu dia mulai claudicasio kenapa? karena dia anginannya udah hilang dia bisa jalan lebih jauh karena dia bisa jalan lebih jauh baru terasa simptomatik ada claudicasio nah disitulah kita tahu bahwa dia ternyata juga punya peripheral artery disease atau kalau zaman dulu kita melakukan angiografi koroner atau PCI lewat femoral nanti wire kita nggak bisa tembus nggak bisa lewat ke arteri iliaka ternyata dia oklusi disitu nah jadi karena penyakit arteriosklerotik itu sifatnya sistemik tidak jarang kita menemukan adanya penyakit arteri koroner pada pasien yang punya peripheral artery disease gitu ya nah beberapa penelitian termasuk observasi di senter kami itu pasien-pasien yang mempunyai single vessel double vessel atau triple vessel itu secara signifikan memperlihatkan gradasi peningkatan jumlah adanya comorbid penyakit arteri lain gitu ya jadi kalau dia triple vessel disease itu sekitar 14% mempunyai entah carotid artery disease entah peripheral artery disease atau aneurisma orta-abdomen jadi kaitannya memang sangat jelas ya antara tiga penyakit yang memang fotofisiologinya adalah arteriosklerotik baik mungkin dokter Immanuel ingin menambah jadi benar sekali dokter Suko itu karena saya dalam kalau nggak salah dua bulan terakhir ini saya melakukan PTA superficial femoral artery pada pasien-pasien post-CABG ya jadi ya memang kita tahu arteriosklerosis itu systemic disease jadi general arteriosklerosis itu pasti terjadi ya jadi ya tergantung lebih berat mana dan bagaimana pasien memprioritaskan keluhannya sebetulnya ya kalau dokter Suko sebutkan tadi ya dia masih chest pain itu saja dia akan konsentrasi ke dadanya begitu dia bisa jalan lebih jauh sesudah di masalah jantungnya diberesin lah kakinya terasa nggak nyaman nih baru dia ngeliat ke kakinya jadi prioritis dari pasiennya itu juga menentukan ke dokter mana dia duluan datang menurut saya ya jadi memang betul sekali itu general general disease lah penyakit secara keseluruhan bagaimana dokter Adi ingin menambahkan berdasarkan pengalaman selama ini dok terima kasih mungkin cukup untuk diwakili dokter Noel dan dokter Suko ya mungkin saya sering juga ini dokter Adi ya kalau kita bypass kan teman-teman serjen itu ngambil dari vena ya dari vena di kaki nah kan dibuat sayatan nih nah kadang-kadang yang ke dokter Adi itu disayat nggak sembuh ternyata kenapa nggak sembuh karena provusi ekstremitasnya kurang baik karena ada peripheral artery disease betul baik 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 terima kasih kepada tiga narasumber kami ini adalah merupakan pertanyaan terakhir dan acara saya kembalikan kepada Mbak Feni untuk menutup acara tersebut baik terima kasih dokter Dini dan kepada dokter Suko dokter Noel dan dokter Adi yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini semoga webinar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Boston Scientific yang sudah mendukung penuh webinar medis pada hari ini dan seluruh tim Hartologi yang juga sudah berpartisipasi di acara ini saya izin menginfokan bahwa akan segera dibuka Hartologi Cardiovascular Hospital yang berlokasi di Jalan Birah 3 nomor 4 Kebayoran Baru dan webinar ini akan di upload di YouTube channel dan Instagram Hartologi Cardiovascular Hospital Bapak Ibu Dokter bisa mengikuti kami di Hartologi.science dan Hartologi.id untuk mendapatkan informasi-informasi terkini baik secara medis ataupun awam sampai jumpa di webinar-webinar kesehatan yang lainnya selamat sore dan selamat berakhir pekat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Homswastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati